Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang tahanan bernama Arkin, Arkin Anabira alias Arkin, 20 tahun tewas di dalam sel Polsek Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Arkin merupakan warga desa Malinjak, Kejamatan Katikuna Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, ditahan oleh polisi pada Rabu 8 Desember malam. Diduga ia terlibat tindak binana penganian dan dia juga mencuri ternak. Namun menurut penuturan keluarga, saat penangkapan petugas tidak mengatakan apapun soal hal tersebut. Kesokan harinya, polisi menginformasikan bahwa Arkin telah meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari pos kupang ada Irfan Ho yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo, selamat siang. Halo Firda, selamat siang. Irfan, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi penangkapan Arkin Anabira hingga yang bersangkutan tewas di Polsek Katikuna? Baik, Firda dan Tribunal, bisa saya sampaikan berkaitan dengan dugaan penganiayaan oleh aparat kepolisian di Sumba Tengah, tepatnya di Polsek Katikuna, sehingga menyebabkan adanya seorang tahanan yang meninggal dunia. Tahanan itu, Arkin namanya, dijemput tanggal 8.10, kemudian dinyatakan hatinya atau tepat tanggal 9 Desember, Firda. Dia dinyatakan meninggal dan dugaan saat ini dia meninggalnya di dalam sel tahanan, Firda. Untuk informasi sampai dengan saat ini seperti demikian, Firda. Irfan, apakah ada informasi, apakah benar informasi mengenai Arkin ini dianiaya oleh pihak kepolisian? Baik, Firda. Seperti yang saya sampaikan tadi, menurut keterangan dan juga informasi yang kita peroleh, termasuk dari Kakolda NTT, Irjen Latif, dia menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini pihaknya masih mendalami proses itu. Memang ada dugaan-dugaan mengerucut ke sana, berkaitan dengan dugaan penganian oleh aparat setempat, di polsek setempat. Tetapi, dia menyampaikan agar hal ini belum bisa disimpulkan, karena masih dilakukan pendalaman dan juga penyelidikan terhadap oknum-oknum aparat yang kemudian menangani tahanan tersebut dan dinyatakan meninggal pada beberapa waktu lalu itu, Firda. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kakolda NTT sendiri dalam menyelidiki adanya dugaan keterlibatan oknum anggota polisi dalam tewasnya tahanan tersebut? Baik, Firda. Menurut keterangan dari Kakolda NTT sendiri bahwa saat ini dia sudah menerjunkan tim dari Propam Pola NTT untuk ke Kabupaten Sumba Barat, karena untuk diketahui saja sebagai informasi bahwa Kabupaten Sumba Tengah dan juga Kabupaten Sumba Barat saat ini masih dalam satu polres yang berada di Polres Sumba Barat. Sehingga tim yang diberangkatkan dari Propam Pola kemudian menuju ke Polres Sumba Barat, di mana para oknum-oknum itu, oknum kepolisian dari Polsek Kati Putana itu sudah berada di Polres Sumba Barat. Kemudian tim akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut, kemudian nantinya hasilnya dibawa ke Kota Kupang dan disampaikan ke Kepolda NTT sebelum rilis, sebelum hasil penyelidikan itu disampaikan ke publik, Firda dan Kiat. Irvan, beredar informasi bahwa Kepolda NTT ini telah mencopot empat anggota polisi yang diduga terlibat dalam penganian tahanan tersebut. Apakah informasi terkait hal ini benar atau seperti apa informasinya? Ya benar, Firda. Bahwa kemarin Kepolda Latif sudah menyampaikan dan sudah mengkonfirmasi hal itu bahwa empat oknum aparat di Polsek tersebut telah dinunjukkan dan saat ini sedang ditahan di Polres Sumba Barat guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut dari tim propam yang dikirim oleh Kepolda NTT itu sendiri, Firda. Sampai dengan saat ini tim itu juga belum kembali ke Kepang. Tadi kita sempat konfirmasi lagi, tetapi sampai dengan saat ini belum ada informasi lanjutan berkaitan dengan penanganan kasus itu, Firda. Sampai dengan saat ini kita juga masih menunggu informasi dan juga hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim propam itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang, Irvan Hoy atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tadi tribuners Irvan juga sudah menghimpun keterangan dari Kepolda NTT, Irjen Polotaria Latif. Berikut liputannya untuk Anda. Perintah akan berangkat hari ini dari Itwasda, dari Propam, dan nanti akan bergabung dengan Polres. Anggota yang indikasi menangani kasus tersebut pada saat itu, sudah saya copot, sudah saya amankan dan untuk diperiksa di Polres. Ada empat orang yang kita amankan dan kita minta pertanggung jawaban. Dan kita nanti laksanakan pemeriksaan secara utuh. Apabila anggota ini melakukan pelanggaran PSUP maupun protak di luar ketentuan, pasti akan saya tindakan. Ini juga salah satu contoh apabila, misalnya tanda-tanda contoh, kalau mengajar pengakuan seperti ini. Nah saya sering sampaikan, jangan pernah mengejar pengakuan tersangka. Opini dari manapun itu biar sebagai informasi, tapi kita harus tetap sesuai aturan hukum. Karena kita tidak boleh melakukan ini seperti hukum rimba. Berlaku bagi siapapun sebetulnya. Karena siapapun tidak ingin dituduh menjadi tersangka bila tidak ada bukti yang tidak. Dan yang ketiga, ya tentu saja saya ingin tetap di Sumbah Barat ini Sumbah Tengah, khususnya kasusnya, tapi penangannya di Sumbah Barat. Situasi tetap bisa dijaga dengan kondusif. Jadi kita akan pasti berikan sanksi yang tegas bagi anggota kita. Dan tadi yang saya sampaikan, setelah kejadian tersebut, anggota langsung kita copot dari jabatannya. Kita tarik di Polres untuk diakon pemeriksaan lanjutan. Dan tim sudah saya berangkatkan, baik dari Perupam maupun dari Indonesia. Polsek sementara, informasinya anggota Polsek nanti mungkin ada, kita terima kronologi selengkapnya setelah tim nanti dari sana. Tapi siapapun yang terbuat, mau Polsek, mau Polres, kalau memang dia terlibat langsung dan tidak sesuai prosedur SOP. Di mana seringkali sudah saya sampaikan, laksanakan proses penegaan kondus secara humanis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!